Nah oke teman-teman saya akan menunjukkan rute yang aman menuju ke pelataran bromo Ini saya buka google map saya ya aplikasi google map di hp android Nah disini saya akan mencari pelataran bromo Pelataran bromo oke dapat disini titiknya Posisinya di Pasuruan ya di daerah Tosari Pasuruan Nah ini untuk di google map itu akan disarankan lewat nongko jajar ya sesuai garis yang biru itu teman-teman Tapi saya akan menunjukkan jalan yang paling aman yaitu melalui Pasuruan Dengan garis atau rute seperti di google map sekarang ini ya Saya akan memilih jalur ini karena menurut saya ini jalur yang paling aman paling landai bisa dilalui semua kendaraan teman-teman Nah bagaimana kondisi jalannya atau rutenya Mari kita saksikan bersama-sama di video ini ya Saksikan terus videonya sampai selesai Agar tahu kondisi jalan menuju ke pelataran bromo Atau penanjakan ya Ini adalah rute yang paling aman Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Wahyu dari Arjuna Trans Baik teman-teman kali ini saya akan menunjukkan rute paling aman untuk menuju ke pelataran bromo Atau penanjakan via Pasuruan Rute ini bisa dilalui dengan berbagai macam kendaraan bermotor teman-teman Di video kali ini saya akan membagi menjadi 2 episode ya Karena perjalanannya cukup panjang Rute dari Surabaya menuju ke pelataran itu kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 2 jam Nah untuk episode yang pertama saya akan melalui rute dari Surabaya menuju ke Pasuruan kota Tepatnya saya mulai dari Tol Waru menuju ke Pasuruan kota Saksikan terus videonya sampai selesai agar tahu rute paling aman untuk menuju ke pelataran bromo Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan info tempat-tempat menarik untuk dikunjungi Selamat menyaksikan Oke untuk video akan saya mulai dari sini ya teman-teman Ini saya berada di Tol Surabaya menuju ke Waru ya Menuju ke Waru Nah 1 km ini lagi adalah pintu keluar jambangan Atau Masjid Agung Mungkin yang belum tahu Nah di depan Masjid Agung Di depan ini akan kita melewati Masjid Agung teman-teman Untuk video rute aman menuju ke pelataran bromo atau penanjakan bromo Ini akan saya buat menjadi 2 bagian ya Karena perjalanannya cukup panjang kurang lebih sekitar 2 jam 2 jam dari kota Surabaya ya teman-teman Nah untuk yang episode pertama ini akan saya kasih tahu kondisi jalan tol sampai di Pasuruan Nah nanti tujuan kita di episode pertama ini adalah gerbang tol Pasuruan Pasuran kota ya teman-teman ya Jadi kalau mau menuju ke pelataran bromo ini ada beberapa alternatif jalan Salah satunya lewat Pasuran ini Pasuran kota Yang kedua lewat Nokojajar Nah lewat Nokojajar ini jalannya cukup curam teman-teman Jalannya cukup curam tanjakannya curam juga Jadi yang aman adalah lewat Pasuran kota ini Nah bagaimana kondisinya mari kita saksikan bersama teman-teman Nah ini untuk Masjid Agung Al-Akbar Surabaya sudah kelihatan ya sebelah kiri jalan Tapi kita akan lurus menuju ke arah Sidoarjo Kita akan melewati Sidoarjo dulu teman-teman Videonya akan saya buat 2 episode ya untuk ke Rute Aman menuju ke pelataran bromo ini Sebelah kiri ini adalah pintu gerbang tol keluar ke Waru Kalau di Juanda bisa lewat kiri itu tadi juga Nah kita lurus menuju ke Sidoarjo ya teman-teman Di rute yang akan saya lalui ini nanti Jadi jalannya cukup indah Bagus banget Mulus dan lebar teman-teman Jadi tidak perlu khawatir kalau yang mau ke arah pelataran bromo atau penanjakan bromo untuk melalui jalan ini Tapi lebih baik mari saksikan dulu Memang berliku-liku ya Berliku-liku tapi tidak Tanjakannya tidak curam Perlu di waspadi aja di berliku-likunya tadi teman-teman Oke Saya sudah melewati gerbang tol Waru Gerbang tol Waru ini tadi yang saya lewati free ya Jadi langsung aja Ini saya akan menuju ke Sidoarjo Gerbang tol Sidoarjo Oke akan saya skip dan saya lanjutkan setelah melewati gerbang tol Sidoarjo teman-teman Nah Baik teman-teman Ini Sebelah kiri ini Saya akan melewati Rest area Sidoarjo Satu kilometer sebelum gerbang tol Sidoarjo teman-teman Kondisi Kondisi lalu lintas cukup rame Tapi lancar ya Masih bisa jalan 80 km per jam Sebelah kiri ini adalah rest area Sidoarjo Kalau mau ke Sidoarjo kota Turun Sidoarjo kota Turun Belogiri ini teman-teman Sidoarjo kota Belogiri ya Tapi kita akan lurus Selanjutnya menuju ke Gempol Atau ke Jepanan Yang mau ke Sidoarjo Belogiri ya teman-teman Di keluar gerbang tol Sidoarjo Nah ini Saya akan lurus menuju ke Gempol ke Jepanan Untuk mobil kecil lebih baik Ambil lajur kanan teman-teman Karena Ini ya Yang ada pelangnya Yang ada pelangnya Khusus untuk mobil kecil Memang yang sebelah Dua gerbang sebelah kanan Dan kiri Cukup padat Yang menuju ke Gempol Bagi yang mau ke Malang Bisa lewat sini juga teman-teman Ini nanti bisa Menuju ke Malang Arah ke Malang juga ya Tapi nanti kita akan Belog ke arah Pasuruan Jadi setelah gempol Kalau ke Malang lurus Nanti kita akan belogiri Menuju ke Pasuruan Probolinggo Dipersiapkan kartu e-tolnya ya Disini membayar 4.500 teman-teman 4.500 untuk Gerbang tol Sidoarjo 2 Gerbang tol Sidoarjo 2 Nah Gerbang ini ya Gate yang saya sukai Sebelah sini teman-teman Karena Nanti langsung lurus Jadi Tidak berbahaya Harus berbelok Nah Lurus terus Oke Saya sudah bayar tol 4.500 ya Saya akan melanjutkan Menuju gerbang tol Gempol Oke Ini Sebelah kiri tadi adalah Mall Lipo Sidoarjo Nah Ini saya akan Menuju Ke Tel Gempol Kejapanan Lalu lintas Terpantau Cukup Rame Jadi ini Nanti saya akan Menuju ke Pelataran Bromo Teman-teman Yang Yang bisa juga Tembus ke Penanjakan Oke Saya Sudah sampai Di Daerah Porong Sidoarjo Bagi yang Bagi yang akan Ke Daerah Porong Sidoarjo Bisa Keluar Tol ini ya Atau Di Ketanggulangin Ketanggulangin Juga bisa Keluar Di gerbang Di gerbang Tol ini Tanggulangin Porong Sidoarjo Belok kiri Saya akan Melanjutkan Menuju Ke Kejapanan Saya Ambil Jalur Kanan Untuk Menuju Ke Kejapanan Lurah Tol ini Cukup Bagus Teman-teman Terdiri Dari Tiga Lajur Dan Satu Jalur Untuk Bahu Jalan Jalannya Mulus Lebar Hati-hati Jangan Sampai Terlena Kejapanan Tinggi Oke Saya akan Melanjutkan Videonya Sampai Di Kejapanan Baik Teman-teman Ini Di depan saya Sudah Tampak Gerbang Tol Kejapanan Terpantau Lalu lintas Cukup Sepi Biasanya Antri Teman-teman Kalau Weekend Gerbang Tol Kejapanan Disini Hanya Tab Tidak Memotong Saldo Oke Saya akan Melanjutkan Menuju Ke Pasuruan Saya akan Melewati Beberapa Pintu Tol Termasuk Ini Gempol Bangil Rembang Dan Kejayan Kejayan Saya akan Melanjutkan Videonya Selanjutnya Teman-teman Bagi Bagi yang Mau Turun Di Gempol Itu Belok Kiri Nah Ini Untuk Yang Mau Ke Gempol Ya Gempol Jabon Itu Bisa Belok Kiri Saya Lurus Menuju Ke Pasuruan Nah Ini Persimpangannya Teman-teman Kalau Mau Kemalang Itu Bisa Lurus Ya Kalau Kemalang Lurus Nah Saya Akan Belok Kiri Menuju Ke Pasuruan Bangil Pasuruan Propolinggo Belok Kiri Ini Teman-teman Nah Kalau Kemalang Lurus Kesana Ya Jangan Sampai Salah Teman-teman Karena Bedanya Cukup Jauh Kalau Mau Puter Balik Jauh Banget Nah Ini Saya Belok Kiri Menuju Ke Pasuruan Karena Kalau Sesuai Map Itu Kita Diserankan Untuk Lurus Melewati Noko Jajar Tapi Kali Ini Saya Menunjukkan Jalan Melalui Pasuruan Kota Yang Jalannya Lebih Enak Landai Teman-teman Jalannya Halus Dan Leber Jadi Aman Banget Aman Banget Buat Kendaraan Apapun Untuk Melewati Jalur Ini Menuju Ke Pelataran Bromo Atau Penanjakan Bromo Teman-teman Saya Akan Melanjutkan Videonya Di Depan Nanti Teman-teman Oke Kalau yang Mau kembangin Ini Belok Giri Ini Tapi Saya Tetap Akan Lurus Menuju Ke Pasuruan Nanti Juga Akan Melewati Gerbang Tol Rembang Rembang Industri Tapi Tetap Kita Akan Menuju Ke Pasuruan Teman-teman Nah Yang Mau Ke Rembang Itu Bisa Belok Giri Ini Kawasan Industri Rembang Itu Belok Giri Ini Saya Menuju Ke Pasuruan Atau Satu Gerbang Tol Lagi Oke Nah Ini Saya Sudah Sampai Di Pasuruan Atau Kejayan Teman-teman Pasuruan Kota Tepatnya Gerbang Tol Pasuruan Kota Ini Saya Akan Belok Kiri Saya Keluar Tol Ini Keluar Gerbang Tol Pasuruan Ini Video Menuju Ke Pelataran Bromo Ini Saya Akan Buat Menjadi Dua Episode Teman-teman Karena Cukup Panjang Cukup Panjang Jadi Saya Bagi Jadi Dua Episode Oke Saya Siap Persiapkan Untuk E-Toll Kartu E-Toll Gerbang Tol Pasuruan Saya Bertol Dulu Ya Teman-teman Oke Saya Kan Lanjutkan Perjalanan Jadi Melalui Jalan Ini Rute Aman Menuju Pelataran Ini Itu Cukup Bagus Cukup Aman Sangat Aman Menurut Saya Sangat Aman Sekali Kalau Sejarahnya Itu Sama Dengan Lewati Nongkau Jajar Sama Persis Tapi Disini Agak Lama Sedikit Ya Teman-teman Kurang Perbedaan 4 Menitan Tapi Jalannya Cukup Aman Aman Ini Untuk Semua Kendaraan Ya Karena Saya Juga Pernah Naik Motor Melewati Jalur Ini Dan Beberapa Kali Naik Mobil Lewat Jalur Ini Juga Sangat Aman Sekali Nah Ini Belok Kanan Setelah Keluar Dari Gebang Tol Tadi Mengikuti Jalan Langsung Belok Kanan Kalau Ke Belok Kiri Itu Ke Kota Pasuruan Atau Ke Kraton Ke Daerah Kraton Pasuruan Jalannya Cukup Kecil Tapi Yang Lewat Truk Truk Gede Disini Teman Teman Ini Memang Jalurnya Truk Tapi Tidak Lama Nanti Kita Akan Belok Kanan Lagi Nah Cukup Ini Jalannya Kecil Nah Itu Ada Truk Itu Oke 100 Meter Lagi Kita Akan Belok Ke Kanan Teman Menuju Jalan Kiai Ahmad Delan Atau Bisa Tembus Juga Ke Arah Malang Purwosari Malang Masih Andri Lampu Merah Di Depan Ini Adalah Perempatan Kalau Lurus Itu Bisa Menuju Ke Probolinggo Kiri Ke Pasuran Kota Nah Kita Akan Belok Ke Kanan Menuju Daerah Warung Dowo Nah Ini Lampu Merahnya Cukup Unik Ini Oke Saya Berhasil Belok Kanan Saya Akan Melanjutkan Menuju Ke Raya Warung Dowo Kira 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 Kilometer Lagi Teman Teman Nah Oke Saya Kurang 100 Meter Lagi Akan Belok Kiri Menuju Jalan Warung Dowo Yang Tidak Lama Lagi Kita Akan Melalui Jalan Raya Bromo Belok Kiri Langsung Oke Nah Ini Sudah Ada Plank Plataran Bromo Belok Kiri Nah Kita Akan Mengikuti Plank Itu Tadi Teman Teman Nah Oke Disini Jalannya Agak Bergelombang Ya Karena Memang Ini Yang Lewat Juga Truk Nah Sedikit Bergelombang Di Ini Sekitar 2,5 Kilometer Lagi Kita Kita Akan Belok Kanan Menuju Ke Raya Bromo Jadi Ini Tadi Ceritanya Saya Akan Ini Ya Menunjukkan Kondisi Jalan Atau Rute Aman Menuju Ke Plataran Bromo Rute Ini Sangat Aman Sekali Bagi Semua Kendaraan Teman Teman Bagi Semua Kendaraan Sangat Aman Sekali Agak Bergelombang Ya Tapi Cuma Sedikit Aja Nanti Kita Di Depan Sudah Enak Sekali Ini Jalan Terpantau Sepi Ya Relatif Ya Relatif Sepi Meskipun Bayak Kendaraan Sedikit Ada Pomp Bensin Sebelah Kanan Jalan Dua Kilometer Lagi Saya Akan Masuk Ke Jalan Raya Bromo Nah Setelah Dari Raya Bromo Ini Nanti Saya Akan Ini Tinggal Mengikuti Jalan Teman Teman Lurus Saja Nah Itu Nanti Bisa Disaksikan Di Video Saya Berikutnya Yang Episode Kedua Menuju Ke Pelataran Bromo Ibu Tidak Heleman Sanggih Eh Sanggih Beginilah Kondisi Jalan Menuju Ke Pelataran Bromo Via Pasuruan Via Warung Dowo Kalau Ke Kiri Ini Bisa Menuju Ke Pasuran Kota Tapi Kita Tetap Lurus Kira Kira Satu Setengah Kilometer Lagi Akan Belok Kanan Menuju Raya Bromo Nah Untuk Kondisi Jalan Setelah Raya Bromo Menuju Mendekati Sampai Mendekati Ke Pelataran Bromo Bisa Disaksikan Di Episode Kedua Ya Video Rute Aman Menuju Ke Pelataran Bromo Bisa Juga Tembus Ke Penanjakan Bromo Teman Teman Jalan Ini Cukup Landai Tidak 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 Sama Seperti Yang Lewat Di Mana Nongko Jajar Jadi Jalur Ini Sangat Aman Sekali Bagi Semua Kendaraan Nah Bagi Teman Teman Yang Takut Ke Pelataran Bromo Karena Pernah Melewati Jalan Jalur Berlongko Jajar Jajar Bisa Dicoba Melalui Ini Teman Teman Kalau Dari Arah Malang Ya Kalau Dari Arah Malang Itu Bisa Lewat Purwosari Purwosari Lurus Saja Menuju Ke Jalan Warung Dowo Setelah Di Warung Dowo 3 Kilometer Belok Kanan Menuju Jalan Raya Bromo Sebentar Lagi Saya Akan Masuk Ke Jalan Raya Bromo Sekitar 800 meter Lagi Cukup Rame Jalannya Tapi Lancar Taman Tidak Tidak Sepi Ini Mobil Ini Mau Belok Kiri Momen Lepi Nah Sebentar Lagi Saya Akan Masuk Ke Raya Bromo Ikuti Terus Perjalanan Menuju Ke Pelataran Bromo Agar Tau Kondisi Jalan Yang Aman Menuju Ke Pelataran Bromo Atau Penanjakan Bromo Bisa Naik Motor Naik Motor Enak Saya Pernah Naik Sepeda Motor Mio Goncengan Sama Istri Saya Lewat Sini Teman Teman Puat Sampai Penanjakan Memang Kalau Lewat Nongko Jajar Tanjakannya Sangat Curam Sekali Lebih Baik Atau Saya Sarankan Lewat Sini Teman Teman Daripada Lewat Di Nongko Jajar Ya 200 meter Belok Kanan Oke Saya Belok Kanan Di Jalan Raya Bromo Jadi Jalan Ini Nanti Akan Tembus Ke Tosari Bromo Tosari Atau Wolog G3 Bagi Yang Belum Tahu Nah Ini Saya Akan Mengikuti Jalan Terus Lurus Terus Ini Tapi Nanti Akan Berkelok Kelok Di Atas Sana Nah Itu Akan Saya Review Atau Tampilkan Di Video Episode Kedua Rute Aman Menuju Ke Pelataran Bromo Teman Jalannya Cukup Lebar Nanti Sampai Di Atas Pun Seperti Ini Teman Teman Cuman Bedanya Berkelok Kelok Dan Ada Tanjakan Namun Tanjakannya Juga Tidak Terlalu Curam Tidak Terlalu Curam Seperti Di Nongko Jajar Sangat Bagus Kalau Disini Jalannya Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Teman Teman Agar Tidak Ketinggalan Info Tempat Tempat Menarik Untuk Dikunjungi Beginilah Jalan Raya Bromo Menuju Ke Pelataran Bromo Sangat Bagus Kali Jalannya Mulus Ini Nanti Saya Akan Melewati Daerah Paser Pan Pasur Pan Paser Pan Ada Pasarnya Juga Semoga Tidak Terlalu Padat Nanti Di Pasar Paser Pannya Damri Juga Lewat Sini Teman Teman Damri High Ace Sebenarnya Base Pun Juga Bisa Lewat Sini Ya Karena Memang Jalannya Landai Tidak Terlalu Menanjak Yang Ini Parah Gitu Tidak Ada Pembensin Akak Air Sebelah Kiri Jalan Suasananya Pedesaan Ada Sawah Kanan Kiri Masih Ini Ya Belum Terlalu Padat Untuk Penduduknya Baik Untuk Episode Pertama Saya Akhiri Disini Nanti Akan Saya Lanjutkan Episode Kedua Untuk Rute Aman Menuju Ke Pelataran Bromo Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Sampai Selesai Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum